Gue akan bongkar 7 mitos populer tentang bodybuilding Let's go Oke, jadi mitos yang pertama adalah Punya badan bagus, auto dapet cewek Waduh Jadi ini adalah salah satu alasan orang mulai nge-gym pertama kalinya Dan menurut gue ini gak ada salahnya Tapi perlu lo ketahui bahwa faktor cewek nyukain cowok itu bukan hanya badan bagus doang Tapi mukanya good looking Personalitynya bagus, duitnya banyak Sigma, dan lain-lain Jadi perlu lo ketahui bahwa kalau lo mulai bodybuilding Dan lo expect kalau badan bagus bakal dapet cewek Nah itu belum tentu kasusnya guys Karena kalau di kebanyakan kasus malah Kalau badan lo makin bagus Yang makin banyak muji adalah cowok-cowok jimber loh guys Bukan malah cewek-cewek Jadi itu guys Yang kedua Angkat beban bikin lo pendek Nah, kalau lo liat kompetisi-kompetisi bodybuilding Ternyata tinggi bodybuilder itu gak terlalu tinggi ya guys Alias agak pendek Nah, rata-rata tinggi bodybuilder itu sekitar 170 guys Dan bahkan ada bodybuilder yang tingginya 163 cm Yaitu lipris guys Nah, kenapa bodybuilder tingginya itu agak pendek? Nah, alasannya ini sebenarnya bukan karena mereka angkat beban ya Tapi, karena kalau lo memiliki struktur badan yang lebih pendek Itu lebih gampang buat ngisi otot Ngisi badan lo dengan otot ya guys Dibandingkan dengan lo punya frame badan yang cukup tinggi 180, 185 cm Nah, ini lo ngisi badan lo dengan otot tuh lebih susah guys Bakal butuh dedikasi dan energi yang lebih banyak guys Jadi, itu fakta dibalik kenapa bodybuilder pendek-pendek Yang ketiga Cukup pake steroid, badan lo bakal bagus Jadi, banyak orang berpikir bahwa Kalau lo pake steroid, tapi lo gak workout Badan lo akan bagus sendirinya Nah, pernyataan itu tuh gak sepenuhnya bener ya teman-teman Karena, kalau lo liat di video ini Ini adalah orang setelah pake steroid Tapi, dia gak workout Jadi, kalian bisa liat Memang ya, pertemuhan ototnya itu emang lebih cepet ya Di atas rata-rata Tetapi, kalau lo bandingin fisik ini Dengan fisik bodybuilder natural lainnya Itu bakal jauh banget ya teman-teman Jadi, kalau lo pake steroid Lo harus usaha workout juga ya teman-teman Kalau gak, badan lo ya Masalah ototnya bertambah Tapi tetep gitu-gitu aja ya Jadi, kalau lo liat bodybuilder yang pake steroid Terus badan dia bagus Lo jangan langsung hujat-hujat dia ya Karena, dia sebenarnya usaha workout juga teman-teman Karena, kalau pake steroid itu kan pilihan hidup ya Jadi, kita harus respect sesama bodybuilder juga teman-teman Yang keempat Takut badan jadi terlalu gede Gue pernah nanya ke saudara gue Kenapa dia gak rutin pergi ke gym Dia jawab Ah, enggak ah Ntar badan gue jadi terlalu gede Gue maunya bodinya tetap segini aja Nah Bro Bikin badan jadi gedean berotot itu Butuh dedikasi yang sangat besar ya Mulai dari Pola latihan yang teratur Latihan yang tepat Pola makanan yang teratur Pola tidur yang teratur Disiplin, komitmen Jadi, kita tuh butuh effort yang sangat besar Dan itu aja belum tentu badannya jadi bagus Karena ada faktor genetik yang dimain juga disana ya Jadi, sebenernya badan gedean berotot itu justru itu yang susah dicapai ya Jadi, misalnya kalau Bahkan kalau lo latihan misalnya setiap hari Itu belum tentu badan lo jadi gede berotot dan juga bagus juga ya Jadi, itu dia penjelasannya ya Yang kelima Nge-gym itu harus mahal Oke Gue paham kenapa orang bilang statement ini ya Karena Kalau dipikir-pikir Kalau kita bayar gym membership itu udah lumayan Belum ditambah kalau kita beli suplemen Kayak kreatin Sama susu protein Jadi Emang wajar sih sebenernya Kalau orang mikir nge-gym itu mahal Nah Tapi sebenernya dalam gym ini Ada dua cara ya Kalau kita nge-gym Yang pertama pakai cara mahal Yang kedua pakai cara yang murah Nah Kalau pakai yang cara murah ini Untuk makanan Kita bisa pakai Protein-protein dari Bahan yang murah Tapi tetap berkualitas Kayak dada ayam Sama Telur Sebagai sumber protein yang baik Nah Kalau untuk alat-alat Sebenernya Kalau kita bikin Dambel Semen sendiri Dan bikin bagi sendiri Itu cukup untuk Full body workout Dengan efektif ya Teman-teman Dan kalau Kalau lu males-malesan Buat bikin dambel Karena gue juga males ya Kita juga bisa beli Dambel pasir yang kayak gini ya Dan Kalau lu juga Masih males Untuk beli dambel pasir Sekarang tuh Udah banyak Gym-gym Yang sebulan tuh Langganannya 250 ribu Atau 200 ribuan ya Dan Fasilitasnya tuh Udah lumayan Jadi sebenernya Gak ada excuse lagi Buat gak nge-gym guys Karena mahal Yang keenam adalah Barang lebih gede Sama dengan Lebih kuat Nah Perlu diingat ya Bahwa Bodybuilding adalah Cabang olahraga Yang fokus pada Pertumbuhan otot Untuk dipamerin Ke orang lain Nah Ini beda dengan Powerlifting Yang tujuannya itu adalah Mengangkat beban Seberat mungkin Untuk Misalnya Memecahkan Rekor dunia Guys Nah Ini tujuan Yang berbeda ya Nah Jadi Kita tuh Nggak usah heran Kalau misalnya Kayak Anak Toli Ini seorang powerlifter Badannya Nggak terlalu gede Terus dia bisa Nge-bench Atau nge-death lift Lebih dari seorang Bodybuilder Yang badannya gede ya Jadi Perlu diingat aja Tujuan Kedua masing Masing cabang olahraga Tuh beda Teman-teman Yang terakhir Atau yang ketujuh Adalah Workout harus Setiap hari Gini ya Arnold Schwarzenegger aja Penggila volume training Dia aja latihan 6 kali seminggu Dan ada 1 hari Rest day Di hari minggu ya Jadi Kalau menurut gue Untuk latihan yang optimal Kita tuh harus ada Minimal 1 hari lah Rest day Untuk otot kita tuh Beristirahat Dan bertumbuh Guys Bahkan Ada Sistem latihan Namanya High intensity Training Atau HIT Yang dibuat oleh Mike Menzer Nah Itu ntar kita Bahas di lain video ya Nah Jadi Sebenarnya Latihan 3-4 kali Seminggu tuh Udah cukup Teman-teman Asal Set sama repnya Maksimal Dan Set sama repnya Maksimal Dan Seluruh body Udah Terkena Work out Maksudnya Dalam 3-4 kali Seminggu itu Kita udah Ngelatih Full badan Nah Jadi gitu Oke Sekian video dari gue Semoga bermanfaat Kalau ada salah kata dari gue Silahkan komen Di bawah Dan Jangan lupa Subscribe Kalau mau angka Obesitas Indonesia Menurun Oke Bye-bye guys Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa